Hai Assalamualaikum salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu namo buddhaya Rahayu 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 salam kebajikan salom salom Salam Pancasila Merdeka ini ada berita yang menurut saya itu menandakan bahwa Habib Lutfi bin Yahya itu mulai menantang Presiden Jokowi ya saya baca di detik judul beritanya itu sejumlah ormas tolak kelola tambang Habib Lutfi kita hargai demokrasi yang menarik dari berita ini adalah pernyataan apa itu di berita ini ya Habib Lutfi menyerahkan keputusan soal izin pengelolaan tambang itu kepada pemerintah ia mengaku tak pernah diajak musawarah kita nggak pernah diajak musawarah masalah ini saya tidak bisa mengatakan iya atau tidak kita mengikuti saja bagaimana jalannya pemerintah seandainya itu baik dianggap baik untuk itu ya silakan saja katanya jadi ini Habib Lutfi ditanyai mengenai pendapatnya ketika sejumlah ormas tolak kelola tambang jadi disini bagaimana dengan menurut saya ya dengan licik itu Habib Lutfi itu menyatakan menantang Presiden Jokowi dengan mengatakan seperti itu ya dan beberapa bulan lalu kan memang saya mengajukan permohonan terbuka kepada Presiden Jokowi untuk menghentikan untuk memberhentikan Habib Lutfi sebagai anggotawan tim Pres karena banyaknya isu banyaknya rumors mengenai perilaku Habib Lutfi yang terkait dengan pemalsuan makam gitu dan juga kenyataan bahwa Habib Lutfi itu apa itu sebagai orang yang bagian dari orang yang mengaku keturunan Nabi ternyata secara saintifik semua Habib itu ternyata bukan keturunan Nabi gitu dan soal isu pemalsuan makam itu dimasif banget di medsos gitu untuk pertimbangan itu saya mengajukan permohonan terbuka kepada Presiden Jokowi untuk menghentikan untuk memberhentikan Habib Lutfi sebagai one team pres dan sekarang ini terbukti bahwa ketika ada arus yang berpotensi untuk menentang instruksi Presiden mengenai apa itu konsensi konsesi pertambangan untuk ormas keagamaan ada ada potensi untuk ada apa itu penolakan gitu maka Habib Lutfi itu menumpangi menurut saya padahal ini dalam berita ini secara seluruhan juga di Habib Lutfi diawancari baru saja istana negara ketemu dengan Presiden Jokowi gitu ya ini kan berita sebelumnya karena Habib Lutfi usai bertemu Jokowi di istana di istana ngobrol pribadi saja Pak Dil Dil apa dia minta apa gitu dan perlu saya ingatkan juga bahwa kalau terkait dengan Pilpres yang kemarin itu sebenarnya justru karena keberadaan Habib Lutfi itu menyebabkan menurut saya potensi kemenangan Prabowo Gibran itu berkurang gitu seandainya disitu tidak ada Habib Lutfi bin Yahya saya kira lebih dari 58 persen itu kemenangan Prabowo Gibran gitu ya jadi itu aja yang perlu saya sampaikan ada keliru ada salah saya minta maaf wa'allahu'al maafiq ilaq me tarik sekali lagi saya disclaimer bahwa ini saya sampaikan untuk kepentingan bangsa dan negara kita untuk menjaga NKRI, BINIKA Tunggal Ika dan Pancasila serta undang-undang dasar kita itu aja salam Pancasila merdeka Assalamualaikum